Hai assalamualaikum Hai guys jumpa lagi dengan channel Fatgur RR kali ini aku akan membuat jajanan yang simple bahannya murah dan bikinnya mudah banget yuk simak videonya apa saja yang perlu kita siapkan pertama kita siapkan cikwa mini ini kita beli dengan harga 27.000 rupiah isi 43 piece ya kemudian kita ambil 20 piece aja selanjutnya akan kita rebus panaskan air untuk merebus cikwa ya kita masukkan semua kita rebus hingga matang setelah cikwa matang kita angkat kita tiriskan dan kita biarkan dingin dulu ya supaya lebih mudah ketika mengirisnya selanjutnya cikwa mini kita potong kecil-kecil untuk satu piece kita potong menjadi 6 bagian lakukan hingga selesai kemudian kita siapkan tusukan sate ya untuk satu tusuk kita isi tiga potong tiga potong cikwa dikasih cara ya guys seperti ini ya kita buat sate cumi ya dari cikwa rasanya ikan banget lakukan hingga selesai ya ini akan kita jual seribuan buat temen-temen yang belum subscribe untuk subscribe ya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami buat yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih dari 20 piece cikwa menghasilkan 40 tusuk sate cumi ya kemudian kita siapkan 4 sendok makan tepung terigu kemudian ditambah setengah sendok teh kaldu ayam bubuk kita aduk-aduk kemudian ditambah air putih secukupnya sambil diaduk-aduk biar tercampur ya kita tambah sedikit lagi airnya biar pas adonannya kemudian ambil satu tusuk sate cumi kita baluri dengan adonan tepung terigu ya pakai kuas biar dalamnya tidak terkena adonan ya kemudian kita balut seperti ini karena kita buat sate cumi jadi di tengahnya ada lubangnya ya guys seperti ini ya guys cakep ya kita ulangi lagi kita ambil satu tusuk sate cumi kita baluri dengan adonan terigu ya seperti ini dikuas aja kemudian kita balut dengan tepung panir biar menempel ya inilah hasilnya setelah kita balut dengan tepung panir ya selanjutnya ini akan kita goreng sebagian aja untuk sisanya kita masukkan ke dalam kulkas ya kita goreng ya get di minyak yang sudah panas jangan lupa dibalik biar matangnya merata ini sudah matang guys kita angkat jadi gede-gede ya sate cumi enak banget inilah hasilnya setelah kita goreng sate cumi kita jual seribuan laris manis rasanya yang enak disukai juga anak-anak dan dewasa ya untuk kemasan kita boleh pakai plastik mica atau plastik biasa seperti ini kita tambah saus dan mayonaise dijual seribuan pertusuk melaris manis mantap pokoknya teman-teman boleh coba di rumah untuk ide jualan kita coba dulu ya guys bismillah enak banget guys wajib dicoba ya terima kasih sudah menonton channel kami semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati